Tentunya dengan melek hukum, sudah tepatnya untuk berbicara dengan aparat penegak hukum, berbicara tentang keberadaannya sebagai pramuka. Satuan Komunitas Sekawan Persa dan Nusantara atau SAKO SPN menggelar webinar nasional Pramuka yang melek hukum. Acara penyeluhan dan silotorohim ini menghadirkan Direktur Bejaksa Agung Muda Intelijen Ricardo Sitinjak pada Minggu 16 April 2023 di kantor DPW LTII Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Ricardo Sitinjak mengungkapkan penyeluhan hukum ini sesuai dengan Undang-Undang Tentang Gerakan Pramuka dalam pembinaan gerasi muda yang taat hukum. Tentunya dengan melek hukum, sudah tepatnya untuk berbicara dengan aparat penegak hukum, berbicara tentang keberadaannya sebagai pramuka, dan juga bagaimana menjaga kredibilitas daripada SAKO SPN sendiri. Sementara itu, Majelis Pemimpin SAKO SPN Edwin Sumiroza menjelaskan, SAKO SPN merupakan wadah para generasi muda untuk melek terhadap hukum. Hal tersebut harus diimbangi dengan bimbingan agama, untuk terciptanya generasi yang religius, serta generasi yang sadar hukum. SAKO SPN, sekawan Persadano Santara ini mendapatkan amanat dari LDI selaku mabinya dalam membina karakter generasi muda, agar bisa bertobiat tuhur yang menjadi representasinya Dharma Pramuka. Anggota Pramuka SAKO SPN ini diharapkan menjadi agen-agen pemuda bertobiat tuhur pada kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Senada dengan Edwin, Ketua DPW LDI Jawa Barat, Diki Harun mengapresiasi kegiatan webinar nasional Pramuka tentang melek hukum ini. Kami menyambut baik dan merasa bermanfaat sekali apa yang beliau sampaikan, bahwa siapapun harus melek hukum tidak terkecuali ada Pramuka. Setelah kegiatan tersebut, SAKO SPN akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk membina karakter anak bangsa melalui kegiatan keperamukaan dan literasi hukum. Terima kasih telah menonton!